selamat datang di channel saya Dianto SKCT dan selamat menonton baik disini ada beberapa rahasia di whatsapp pengaturan oke kita pertama kita tekan di whatsapp lalu kita cari sebelah kanan titik 3 baru setelan sudah setelan kita pilih ke akun ya baru kita pilih ke akun baru disini kita pilih privasi ya oke disini kita harus tahu diantara ini ada beberapa yang harus kita perbaiki ya teman teman jadi gimana harus anda perbaiki yang memakai aplikasi whatsapp ya terutama di hp android dan di hp apa saja samsung anda bisa gunakan disini yang menggunakan aplikasi whatsapp mungkin ya oke terutama terakhir dilihat oke kita tekan disini disini ada tetara semua orang melihat satu orang kontak saja saya tidak ada jadi otomatis disini kita harus pilihnya tidak ada kenapa pilihan tidak ada karena disini terakhir yang dilihat whatsapp kita siapa yang terakhir dilihat oleh orang lain jadi kita pilih disini biar tidak tahu orang tidak ada orang lain oke yang kedua kita sini pilihnya foto for fill jadi disitu kita pilih foto for fill yang kita tampilkan nah berarti semua orang yang melihat semua orang yang melihat atau kontak saja tidak ada jadi kalau tidak ada ini otomatis orang tidak akan melihat ya teman-teman oke itu yang kedua terus yang ke ketiga informasi jadi informasi ini ini informasi atau mengetahui status dikaitu ketahui oleh semua orang kontak saya dan tidak ada yang lebih bagusnya kita pilih disini kalau saya pilihnya semua orang biar jadi biar supaya tahu jadi informasi yang kita gunakan saat ini jadi oke itu yang ketiga terus yang keempat jadi status nah disini status yang kita tampilkan dari pagi sampai ke sore anda yang menampilkan status jadi disini saya pilihnya kontak saya ya pilih kita kontak saya nah kenapa harus kontak saya karena disini untuk mempermudahkan hanya khusus saya saja yang mengetahui tidak ada orang lain oke selamat menonton di channel saya teman-teman diantok SKCT jangan lupa juga subscribe like dan komen karena tanpa teman-teman saya tidak ada apa-apanya oke selamat menonton di channel saya yang selanjutnya ya teman-teman oke kalau selesai anda tinggal tekan lagi yaitu tinggal selesai oke semoga sudah perbaiki oke terima kasih teman-teman ya